Karena kemarin ada ifar ada bawa mangga 2 biji, jadi hari ini aku mau buat pencokan Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di video sederhana aku Untuk mangganya, kemarin tuh sudah aku kupas ya Terlebih dahulu, lalu aku masukkan aja ke dalam kulkas Dan ini aku lanjut lagi videonya di keesokan harinya Sini langsung aja kita buat persambelannya Untuk persambelannya, kali ini aku mau buat sambel kacang dicampur sama petis gitu Sebenernya baru pertama kali sih aku buat sambel pencokan seperti ini Biasanya aku tuh kalau buat pencokan hanya pakai rohiko, cabai, dan juga ketchup itu aja Sudah simple aja kan Nah, berhubung karena ini juga requestannya pas suami Jadi kita buatkan aja sebenernya ini juga petisnya tuh baru banget ya aku beli Namun sebenernya jenis petis itu ada berbagai macam gak sih? Nah, buat kalian yang tau jenis petis itu ada berbagai macam dan namanya itu apa aja Tulis di kolom komentar ya Alhamdulillah untuk sambel petisnya disini juga sudah selesai Aku leken disini langsung aja kita sajikan dengan mangga yang sudah kita kupas terlebih dahulu Untuk manganya ini mau aku ambil sebagian aku simpan di cobekan ini Wih, enak banget sini Lenggilan gak sih liatnya ini? Aku aja yang ngeditnya ini masih ngiler liatnya Ternyata rasa petisnya ini tuh beda banget ya sama yang biasanya aku beli rujak gitu di pinggir jalan itu Tuh rasanya cenderung kayak kepahit gitu loh Duh, kalian jangan salvok ya sama ekspresi muka aku karena ini tuh asem banget manganya Jadi aku tuh gak terlalu tahan banget sama asemnya ini Entahlah gak tau ini tuh jenis manganya mangga apa karena itu asem banget Beda banget ini rasa mangganya sama yang ada di depan rumah Nah disini tuh aku makan rujaknya bersama pak suaminya Sampai jumpa